Hari ini saya mau ganti senar, kalau bus saya itu sejak saya beli Januari 2017 lalu sampai sekarang saya belum pernah ganti senarnya. Artinya sudah mau 3 tahun saya enggak pernah ganti senar sampai sudah karatan gitu senarnya. Sudah parah banget karatnya dan enggak enak banget kalau di slide. Saya juga takut jari saya luka kalau slide bus itu. Sedangkan kalau si gitar itu tahun lalu bulan Juli sejak saya masukkan ke bengkel sampai sekarang saya belum pernah lagi belikan senar. Jadi hari ini saya mau ganti senar karena kebetulan saya sudah beli senar yang baru, senar gitarnya ada dan senar bassnya juga sudah ada. Keduanya merek Elixir Nano Web. Sengaja saya beli Elixir karena senar ini anti karat dan tangan saya itu keringatnya parah banget. Karena saya penderita hiperhidrosis jadi kalau beli senar baru itu baru 2 minggu sudah karatan. Dan saya juga orangnya tidak disiplin untuk habis main terus langsung lap senarnya. Jadi saya butuh senar yang anti karat seperti Elixir ini. Dulu waktu saya belum tahu tentang gitar, kebiasaan saya dulu itu kalau ganti senar, nanti senarnya sudah putus baru saya ganti. Kalau misalnya ada senarnya putus 1, nah itu saja yang saya ganti. Tapi sejak saya belajar gitar, kata mentor saya itu kalau senar gitar putus, jangan diganti yang putus saja gitu. Ganti semuanya. Karena nanti bunyinya tidak seimbang kalau dipadukan antara senar yang lama dengan senar yang baru. Terus juga saya pernah ngobrol-ngobrol sama orang yang sudah pernah masuk dapur rekaman. Katanya masuk rekaman itu senar gitarnya itu masa pakainya hanya 48 jam sampai 60 jam. Saya bilang, what? Emang kenapa gitu kalau senar gitar kalau sudah dipakai selama 48 jam sampai 60 jam? Apakah suaranya berubah atau sudah karatan atau bagaimana? Ya itulah ya, saya nggak tahu bagaimana. Yang jelasnya katanya kalau masuk dapur rekaman itu seperti itu, masa pakai senar hanya 48 sampai 60 jam terus harus diganti lagi. Itu pengalaman dia dan juga itu sebagai informasi tambahan pengetahuan buat saya gitu. Seperti yang saya bilang tadi, kalau saya beli senar elixir itu alasannya karena dia punya lapisan anti-karat. Tapi kalau saya pernah dengar kata beberapa orang gitu yang gitaris-gitaris begitu, katanya ada yang tidak suka sama suara elixir gitu. Saya nggak tahu mungkin telinga mereka lebih peka, mereka nggak suka senar yang anti-karat gitu. Karena menurut mereka lapisan anti-karat itu agak mengganggu suara dari si senar itu sendiri. Katanya mereka lebih suka senar yang karatan gitu, karena suaranya lebih original. Nah, sekarang saya mau kasih lihat kalian senar bas saya yang sudah karatan. Kalian bisa lihat ini. Karatannya parah banget karena sudah 3 tahun nggak diganti sejak dibeli. Pernah lihat tips, katanya senar bas itu bisa dibersihkan dan rasanya jadi baru lagi dengan cara direbus di air mendidih. Asal senar basnya belum berkarat parah. Jadi tips tersebut tidak bisa diterapkan di senar bas punyaku ini. Nanti kita akan tes suaranya, bas yang senarnya karatan dengan bas yang sudah diganti dengan senar baru. Apakah perbedaannya signifikan atau tidak? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!